Pemirsa Kuntilanak selalu menghadirkan rasa cemas. Namun di Pekalongan Jawa Tengah, kehadiran Kuntilanak justru selalu ditunggu, bahkan disendangi warga. Anda penasaran? Berikut informasinya. Hih, ada Kuntilanak! Eh, eh, tapi kok Kuntilanaknya bawa motor? Loh, kok banyak anak-anak yang deketin Kuntilanak ya? Oh, ternyata ini dia Afidah, warga Dukuh Kedolong, Pekalongan Jawa Tengah. Ia memang sengaja berdandan ala Kuntilanak untuk menarik perhatian warga agar jualannya ramai. Bukti, dagangan papeda atau pati puyuk dadarnya semakin ramai, kan? Postum dan benerannya. Gak cuma mau beli dagangan lho, warga juga datang hanya untuk berfoto bersama Ria Afidah atau yang biasa di Sapa Lila Keling. Dengan penjual yang kostum kayak gini gimana, menurut mbak? Menarik. Menarik? Iya. Takut gak malah? Enggak. Cukup menarik ya? Iya. Anak-anak gimana ini? Seneng gak? Malah pada suka ya, kostum seperti ini. Lucu, kreatif. Takut gak? Ya, enggak. Malah enggak? Enggak. Cukup menarik ke mana? Iya, cukup menarik pembeli. Anak-anak padataku gak? Enggak. Enggak seneng ya? Beragam makanan yang dijual dihargai sekitar Rp 1.500. Harga murah, makanan enak, hiburan horor, dapat juga. Dari Pekalaman Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, I News, Lopo Tari. Iya, cukup menarik. M adjusterian gara.